Ternyata BDIP masih berharap masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai pemenang Pilpres 2024 ini dengan dalih akan dirembuk dulu dengan mekanisme kongres partai berarti selama ini berteriak-teriak pemilu curang a boost of power mungkin dalam rangka menaikkan posisi tawar oke saya gabung dengan kondisi Prabowo saya mau dapat apa biasa kan begitu ya saya kira teriak-teriak saya sangat kencang ya hak angket pemilu curang pemilu paling paling bobrok pemilu paling brutal mau jadi oposisi beneran yang betul-betul itu yang ditemukan ternyata hanya sekedar beginning position ini hanya ingin mencari ah pace tarong bojmas pace teriakannya teriakannya teriakan-teriakan bukan tulus gitu ya teriakan-teriakan tapi ya menurut saya belum tentu juga itu diambil oleh Pak Prabowo belum tentu juga itu akan dihargai oleh Pak Prabowo ya persoalannya kalau sudah gebangetan menyerangnya gebangetan menyudutkannya setiap orang punya hati lah ya hati itu susah sembuhnya kalau terluka terlalu dalam kalau hanya perasaan hanya sindiran-sindiran biasa tapi kalau sudah melukai sangat dalam ke ujung ceruk hati dengan segala macam pelecehan segala macam merendahkan ya seperti yang mereka lakukan selama ini baik kepada Pak Jokowi kepada Gibran kepada keluarganya maupun kepada Pak Prabowo dan kepada hasil proses ilpres pemuli ini menurut saya tidak semudah itu itu dijadikan sebagai alat posisi tawar menurut saya itu sudah bukan posisi tawar lagi itu sudah menyerang itu sudah upaya atau karakter membunuh itu sehingga kemudian kalau gagal baru ya gak gagal membunuh tidak sesuai dengan yang ditargetkan tidak sesuai dengan visi misinya baru kemudian berpura-pura membuat sebuah sikap bergening position itu menurut saya hanya orang bodoh yang bisa dikelabui dengan cara itu menurut saya tapi kalau politis itu lain pasti apa namanya bisa lah membaca sikap-sikap brengsek seperti itu enak saja kemarin berusaha membunuh begitu gagal gak bisa kemudian datang pura-pura memuji-muji ingin dikasih jabatan ini menurut saya kan pekok gitu loh kalau saya jadi Pak Prabowo gak ada kata lain kamu udah berusaha membunuh saya saya balas dalam tanda petik ya pembunuhan politik ya kamu udah berusaha mau membunuh saya dengan segala macam framing-framing jahat framing-framing buruk berusaha membunuh TNI Polri banyak jenderal TNI dituduh sebagai berpihak sebagai melakukan intimidasi dan lain sebagainya Presiden Jokowi juga dicitrakan begitu jahat dan seterusnya KPU dinyatakan terstruktur masif dan lain sebagainya itu semua adalah upaya-upaya untuk merusak aura demokrasi kita racun-racun yang didebarkan untuk memicu kemarahan publik bara api-bara api yang dilemparkan di tengah-tengah masa di tengah-tengah media di tengah-tengah kita semuanya agar membakar seluruh tatanan bangsa dan negara menurut saya itu sudah sangat kejam apa yang mereka lakukan sangat beresiko mempertaruhkan segalanya di negara ini tapi kalau kemudian tiba-tiba upaya-upaya itu gagal kemudian DP-NDP mendekati Pak Prabowo koalisinya ingin bergabung dengan mereka menurut saya ini adalah harganya tidak lebih dari sebuah harga yang sangat rendah apa yang bisa diharapkan dari orang-orang begini bukan berarti kritik tidak boleh kritik tetap harus tetapi yang proporsional gitu dong kritik-kritik yang proporsional terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini dimana letak-letaknya jangan kemudian kritik-kritik yang membabi buta yang sekiranya bisa membakar seluruh rumah dan isinya itu menurut saya bukan kritik itu cara-cara preman yang kurang ajar untuk menakuti semuanya yang bisa membahayakan rumah dan se-isinya itu kan kalau saya gambarkan kan begitu kalau mau kritik-kritik oknum lah kesalahan-kesalahan yang mungkin memang ada ditemukan siapa ya itu itu aja yang ditangani yang dihukum siapapun yang melanggar tentang proses pemilu proses demokrasi kita itu ya harus dihukum oknum tapi ya jangan kemudian bahwa ini dilakukan secara struktur masif sistematis dalam kita berbangsa dan bernegara itu tidak bisa jadi ada takaran-takarannya lah ada porsi-porsinya jangan kemudian marah kepada satu dua orang di negara ini tetapi bangsa dan negara mau dikorbankan rumah mau dihancurkan semua itu namanya ngawur itu adalah karakteristik preman yang tidak boleh kita diamkan harus kita lawan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih